Anda menyaksikan just update, meski telah berhasil merubukan salah satu black box, Menteri Perhubungan Mergaskan akan terus mencari bagian black box selainnya yakni cockpit voice recorder. Basarnas telah menghentikan operasi terpusat pencarian dan penyelamatan penumpang Lion Air PKLQP JT610, namun pencarian akan dilanjutkan oleh Tim Sar Jakarta dan Bandung. Menteri Perhubungan Budi Karya Suma diberharap penemuan black box itu bisa mengungkap lebih jauh mengenai penyebab pesawat Lion Air CT610 penerbangan Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Kemen Hub masih terus melakukan audit kepada maskapai Lion Air terkait kelayakan pesawat yang belum selesai karena sejumlah komponen seperti pemeriksaan pesawat, prosedur pesawat, hingga secara penerbangan dari pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tetap melanjutkan pencarian cockpit voice recorder atau CVR black box. Jadi memang proses pencarian tingkat pusat itu sudah selesai, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan pasar mas. Mereka tetap melakukan dengan satuan-satuan yang ada di Jakarta. Kita tetap berusaha untuk mencari black box yang berpunyai. Dari bahasan kami dengan KNKT, black box itu memang penting. Tapi FDR yang sekarang ditemukan itu sudah banyak menemukan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi kami tetap berusaha, namun dari beberapa laporan-laporan bisa dipakai untuk memberikan suatu rekomendasi. Terima kasih telah menonton!